Sini lagi Salam kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekarang ini banyak kita lihat Bahkan tidak hanya Di luar sana terlalu jauh Mungkin juga di sekitar kita Bacaan Al-Quran yang dia bacakan masih minim Berkenaan tentang Hukum Tajwid Yang selalu saya Termasuk saya pribadi Terkadang sedih juga Bahkan 80% Mesjid di Kota Medan Terkadang Salat berjamaah Terlepas dari fatiha Kadang fatihahnya pun Kurang baik Tapi yang paling sering Kita jumpai itu adalah Ketika mengucapkan Samia Allah Banyakan itu Para imam-imam itu Tidak bisa membedakan Antara A dan A Jadi Seolah-olah terdengar Dan bahkan terdengar jelas Samia Allah Ketika dia baca Samia Yang Termasuk A disitu Itu sudah jauh makna Sedangkan yang sebenarnya adalah Samia Allah Liman Hamidah Allah telah mendengar Bagi hamba-hambanya Siapa saja yang menghujinya Itulah sebenarnya Yang harus diucapkan Bukan Samia Allah Kasus lain Contoh Ketika kadang Kita mengajar Bahkan Kita membaca juga Al-Quran Pindahkan Pindah sini Yang paling sering kita baca Kita baca Allah Dalam Ada namanya Makan Tempat-tempat keluar Yang bila mana Tempat ini Tidak Kita tempatkan Pada tempatnya Maka Ayat yang kita baca Kurah yang kita baca Ini Kita dipastikan Salah Contoh dari kasus Kita baca Surah Al-Ikhlas Dengan Kalau kita baca Untuk Untuk mengatakan Kul Katakanlah Allah itu Esa Contoh kasus Kemudian Contoh kasus lagi Di dalam Surah Al-Fatihah Banyakkan kita terkadang Membaca Iyak 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 Tidak boleh dibaca Secara menggeret Karena dia Tasjid Iyak Tidak boleh dimatikan Yang pertama Kemudian Dihidupkan Yang kedua Iyak Apalagi Contoh lainnya Ada contoh lainnya Di dalam Melbun Kenapa Imam-imam Yang ada di Kota Medan Bahkan di Sumatera Utara Pada Tiga minggu yang lalu Tiga minggu lalu Ada Apa namanya Diskusi bersama Ismatur Utara Pak Doktor Maratua Simanjonta Itu Beliau mengatakan Memang 80% Imam-imam Yang ada Di Sumatera Utara Itu Masih Jauh Dari Harapan Bacaan Yang Sebenarnya Kenapa Terkadang Imam itu Membaca Gairil Mahduda Ya Seolah-olah Dia pasti Membaca Dal Padahal Yang ada Di dalam Ayat itu Adalah Walad Dolin Lain lagi Dalam Kasus Gairi Kalau Gairu Itu Artinya Adalah Selain Sedangkan Kalau Dibaca Gairu Itu Adalah Baik Sama Halnya Dengan Dalam Surah Al-Fatiha Gairil Dari Setiap Ayat Dan Surah Yang Kita Baca Jadi Itulah Betapa Pentingnya Dalam Mempelajari Tahsin Dan Tajwid Al-Quran Dan Yang Mana Maharijul Kharaf Itu Juga Bahagian Daripada Tajwid InsyaAllah Hari ini Mulai Pelajar Tentang Maharijul Kharaf Selanjutnya Maharijul Kharaf Apa Itu Maharijul Kharaf Maharijul Kharaf Itu Adalah Tempat Keluarnya Uruf Dari Setiap Yang Kita Ucapkan Apa Itu Uruf Hijaiyah Yang Kita Dari Segi Bahasanya Dapat Dilihat Maharijul Kharaf Adalah Tempat Tempat Keluarnya Uruf Hijaiyah Ketika Mempunyikan Dan Mengucapkan Jadi Semua Ada Tempat Sehingga Kalau Kita Tahu Tempat Ketika Seseorang Membaca Bahkan Membaca Bismillah Atau Jauh Tidak Usah Bismillah Membaca Ta'awud Jadi Kita Dapat Melihat Apakah Bacaan Ta'awud Sesuai Dengan Tuntutan Tajwid Atau Bukan Apakah Fala Falan A Dan A Itu Sudah Pada Tempat Atau Bukan Karena Kalau Tidak Sesuai Tempat Tidak Sampaikan Di Awal Akan Dapat Merubah Arti Dari Secara Umum Dan Global Makhraj 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 Al-Jawf Ada Makhraj Al-Halqi Atau Al-Halqu Ada Makhraj Al-Syafatan Ada Al-Syafatain Ada Makhraj Al-Lisan Ada Makhraj Dari Lima Ini Kita Harus Tahu Dari Bagian Lima Ini Apa Saja Huruf Misalkan Makhraj Hal T Apa Saja Huruf Yang Dihal T Dan Ketika Makhraj Halti Apa Saja Bagian Bagian Inilah Yang InsyaAllah Pada Pertemuan Kali Ini Akan Kita Bahas Dan Diskusikan Secara Besar InsyaAllah Diskusi Aja Lain Baik Yang Pertama Itu Adalah Masuk Kepada Makhraj Al-Jawf Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Makhraj Al-Jawf Makhraj Al-Jawf Itu Adalah Bahagian Rongga Tenggorokan Hingga Rongga Mulut Keluar Daripadanya Huruf Mat Jadi Al-Jawf Itu Rongga Mulut Yang Keluar Daripadanya Huruf Mat Kadang Kita Tidak Tahu Juga Mat Itu Apa Hujuf InsyaAllah Tahu Lagi Sudah Keluar Daripadanya Huruf Mat Huruf Mat Itu Ada Tiga Contohnya Alif Yang Didahuli Oleh Huruf Muharraqat Fatah Huruf Mat Itu Alif Yang Didahuli Oleh Huruf Fatah Dan Dia Panjang Sebanyak Dua Harokat Atau Satu Alif Kemudian Apa Lagi Waw Yang Didahuli Sebelumnya Huruf Gommah Panjang Nya Juga Dua Harkat Dan Ya Yang Didahuli Sebelumnya Huruf Kasrah Jadi Tiga Mat Ataupun Yang Tenggorong Kepada Al-Jawf Alif Waw Dan Ya Mudahnya Atau Satu Satu Kalau Kamu Sakitan Kena Duri Apa Yang Kamu Ucapkan Wih 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 Itu Untuk Cara Mudah Kita Mengingat Huruf Mat Itu Dari Atau Huruf Al-Jawf Bila Mana Ditanya Al-Jawf Berarti Itu Mat 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 Asli Atau Mat Kali 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 Berapa Dua Harkat Huruf Alif Waw Dan Ya Ya Terlalu Maras Al-Jawfi Kemudian Masuk kepada Kedua Adalah Makras Al-Halfi Apa ini Makras Al-Halfi Makras Al-Halfi Adalah Huruf-huruf Yang Keluar Daripada Bagian Tenggorokan Ya Terlalu Kerongkongan Ya Nah Bagian Tenggorokan Atau Kerongkongan Ini Pun Dibagi Tiga Pula Ada Bagian Bawah Ada Bagian Atas Ada Bagian Tenggorokan Ini Tenggorokan Kita Ini Mulut Kita Ini Tenggorokan Kita Ini Leher Misalkan Tenggorokan Ini Pun Dibagi Tiga Ada Yang Atas Sini Tengah Dan Juga Bawah Apa Saja Yang Makras Atau Huruf Yang Keluar Daripada Tenggorokan Bagian Atas Ada Adal Al-Halfi Istilah Bahasa Arabnya Huruf-huruf Yang Keluar Daripada Tenggorokan Bagian Atas Kho Dan Cuma Timbul Pertanyaan Selalu Orang Pertanya Ustaz Di Dalam Surah Al-Fatihah Yang Telah Dijelaskan Ghairi Dan Khair Atau Khairil Atau Ghairil Maktul Kan Muruf Kho Dan Ini Satu Makhad Satu Tempat Keluar Huruf Bagaimana Cara Kita Membedakannya Bahkan Di Matan Al-Jazari Saya Menjumpai Bagaimana Cara Membedakannya Dan Apakah Harus Dbedakan Karena Peraturan Dari Tanjid Dan Ulama Tanjid Khad Dan Nga Itu Satu Tempat Keluar Satu Makan Nafsul Makan Nah Carakannya Bagaimana Dan Harus Dbedakan Sebagian Ulama Tajwid Menjelaskan Bahwasanya Khaw Itu Lebih Ringan Dibandingkan Loh Atau Loh Itu Lebih Berat Dibandingkan Khaw Kemudian Ada Tenggorokan Bagian Tenggorokan 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 A Dan H Kemudian Ada Tenggorokan Bagian Bawah Itu Pangkal Itu Ada Dua Huruf A Dan H Jadi Kalau Kita Review Kembali Makhrajul Huruf Adalah Tempat Luarnya Huruf Hijah Terbagi Kepada Lima Bagian Ada Al Jauf Kemudian Ada Al-Halqi Al-Jauf Ada Tiga Yaitu Mat Kemudian Al-Halqi Ada Enam Dan Halqi Itu Dibagi Tiga Ada Bagian Atas Khaw Dan Ro Ada Bagian Tengah Khaw Dan Ada Bagian Bawah A Dan Banyak Kali Hari ini Dapat Kita Lanjut Kemudian Yang Ketiga Adalah Makhras Desain Makhras Desain Ini Adalah Makhras Yang Paling Banyak Daripada Bagian Bagian Makhras Yang Lain Ini Dibagi Kepada Beberapa Bagian Ada Pangkal Lidah Ada Tengah Lidah Ada Sisi Lidah Ada Ujung Lidah Karena Setiap Velafalan Makhrajul Huruf Jaya Itu Tidak Terlepas Dari Gerakan Lidah Contoh Ada Ujung lidah Menempel Ke gigi seri Atas Ujung lidah Menempel Ke gigi seri Bagian Bawah Tengah Lidah Pangkal Lidah Tepi Lidah Jadi Oleh Sebab Itu Makhras Nisani Ini Makhras Ataupun Huruf Huruf Yang Keluar Daripada Ataupun Yang Bersumber Daripada Lidah Bagian Pangkal Lidah Ada Kof Lidah Yang Tengah Lidah Bertemu Dengan Langit Ada Sisi Lidah Bertemu Dengan Raham To Dan Bagian Depan Ada Ta Yang To Ada Ta Rah Goh Sa Atau Si Shim Dan Son Jadi Makhras Lisan Ini Adalah Makhras Yang Paling Banyak Bagian Di Dalam Makhras Tiga Empat Dalam Masuk Pantek Selanjutnya Adalah Next Selanjutnya Makhras Syafawi Makhras Syafawi Ini Adalah Makhras Yang Keluar Daripada Kehalian Bibir Mulut Dalam Kitab Tajud Lain Jelaskan Makhras Syafatan Syafatan Ada Empat Ada Fa Kemudian Ada Wa Ada Ba Dan Ada Mim Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Makhras Taishum Makhras Taishum Ini Makhras 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 Yang Keluar Daripada Bagian Bilum Dan Berbunyi Tengu Ini Bagaimana Cara Menantainya Dia Biasanya Yang Ada Gunah Nya Itu Gunah 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 Musyadda Gunah Musyadda Atau Mim Musyadda Kemudian Alimi Atau Dikenal Dengan Mis Lain Gunah Syafawi Itu Yang Kalau Dia Huruf Itu Keluar Dari Hidum Itu Bermakna Huruf Itu Tergolong Ketanda Makhras Alhamdulillah Teori Kena Tentang Makhras Sudah Lengkap Lima Bagian Kalau Ada Yang Perlu Kita Diskusikan Boleh Kita Diskusikan Sebelum Kita Lanjut Kepada Praktek Dalam Melafalkan Makhra Tidak Ada Kita Lanjut Bagian Pertama Cara Membedakan Huruf A Dan A Ada Di PPT Cara Membedakan Huruf A Dan A Kembali Ap Luar Cara membedakan huruf A dan huruf A Coba kita review sedikit Bagaimana cara membedakan huruf A dan A Dari mana keluarnya huruf A Jauh atau haluti Ada haluti Haluti itu bagian mana dia Apakah dia A itu bagian tengah Bagian bawah Jadi cara membedakan huruf A dan A itu Kita harus tahu makhrasnya Apa itu makhras? Tempat keluar A itu keluar dari makhras haluti bagian bawah A Berarti kalau ada yang melafalkan A bagian tengah atau atas Dia harus dari bawah A Nah kemudian A nya bagaimana Sedangkan A keluar dari makhras bagian tengah Jadi disitu ada Boleh dibuka masing-masing PPT-nya Kita praktek Ada A A A A I I B U U U A I O Ada ya Kemudian di bawahnya ada A A A A A A I I I U 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 Baris ketiganya digabung. Di situ nanti istilahnya training. Jadi digabung antara A dan A. A, A. A, 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 A. Jadi istilahnya dicampur. Sehingga kita akan bisa bedakan antara A dan A. Kemudian ada syairnya di samping. Jadi samping ini syairnya. Apa gunanya syair itu? Syair itu gunanya untuk melatih mudah kita supaya terbiasa. Karena pelajar makharajul khuruf ini sesuatu yang sangat sulit berbanding belajar kuktajid yang lain. Misalkan Iqfah, Usha, Idaqam. Itu lebih mudah. Kalau makharajul khuruf ini bahkan orang Mesir sendiri itu susah mengucapkan jim atau jah. makanya dalam ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran ada namanya kira Aqsa Mu'a. Aturan yasin menjadi syim. Aturan yasin menjadi ga. Itu karena pelafalan atau lahzah. Lahzah itu setiap tempat itu berbeda dan harus sering dilatih. Jadi ada syairnya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar juga. Jadi syairnya itu Jadi dia seolah-olah syair pelaku-pelaku. Jadi ketika kita hentang nyabung pun bisa kita syairkan. Melatihnya. Kemudian Jadi ketika menyairkan A tidak boleh ada terdengar A. Ketika menyairkan A tidak boleh ada sedikit pun terdengar A. Terkadang kecolongan menyairkan A Contoh dia kejebak di A A'awwali A'na A'na Sudah masuk Berarti bukan. Sebatasnya A'awwali A'na A'na Jadi kita praktik bersama boleh ya? Sama apa kan? Nah sini harus banyak praktik ya. Ikuti setelah saya. A'awwali A A'awwali A I-I-I I-I-I U-U 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 A-I-U A-U A-I-U A-I-U A-A-I-U Kita harus terasa di teman-teman kami bawah. Coba A A A A A A A A yang ketiga itu campur ya year-sampai Nampak sepele Tapi ini Harus bisa membedakan Kita masukkan 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Kawas terjebak di walia Dan walimu Saya ulang Tidak ada boleh Satupun terdengar huruf A Coba Wahid Ismanis Salah Aminal mu'ni Mu'a'a'a'a'u Walia'a'a'u Lagi lagi Aminal mu'ni Mu'a'a'u Walia'a'u Yang A Yang A Ya A A'u'a'u Nami Dan A A'u'a'u Walia'a'u A'u'a'u Walia'a'u Coba Tidak boleh A'u'a'u Coba Sekiranya lagi A'u'a'u Walia'a'u Nanti dulu Coba Coba Yang A'in Kalau A'mu Dah Lagi Belum 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 Walia'a Belum 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 Coba Belum 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 Lanjut ğ Lagi Masih ada yang mencoba Lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Siapa namanya Firman Masya Allah Oke boleh Lanjut Lanjut Sekali lagi Oke Alhamdulillah Terima kasih banyak Kita curupkan aja Kita masuk ke selanjutnya Setelah bisa Nanti ini Berita pulati A'ubillah Mari kita tutup Pelatihan kita ini Dengan Sampai jumpa Minggu depan Sudah ada Satu orang Boleh Kalau Laksus terang Boleh Kalau Boleh Atau Jadi kan Kena Boleh Haja Datang Boleh Dari Surah Nama Bisa Terus Ini Masnya Sop Ada Sop Nya Ada Sop Kalau Rencatanya Lapan Lapan Empat Bulannya Boleh WhatsApp nomor Terima kasih Terima kasih